Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat metode yasir dimanapun anda berada Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Arab, Qur'ani dengan metode yasir Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita ini Dengan bermunajat kepada Allah membaca Al-Fatiha Membaca Ummul Quran mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitanur Wajim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Baik Sahabat metode yasir dimanapun anda berada Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenal kata Apa itu kata? Dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Kalimatu Mahu al-Kalimah Apa itu al-Kalimah? Al-Kalimatu huwa labzun lahu maknan Kalimat itu adalah kata atau lafaz yang memiliki makna Kata yang memiliki makna atau lafaz yang memiliki makna Itu kita akan bagi menjadi tiga Ada isim Ada fi'il Ada hu Huruf Al-Harfu Jadi Kata dalam bahasa Arab ada tiga Ada isim Ada fi'il Ada huruf Apa? Isim Fi'il Huruf Coba diulang Isim Fi'il Huruf Jadi Kata dalam bahasa Arab Itu dibagi menjadi tiga Ada isim Ada fi'il Ada huruf Sekarang kita akan mendalami isim Apa itu isim? Al-ismu huwa Kalimatun dallac ala maknan Walam tuktaran bizamanin Isim itu adalah Kata yang menunjukkan makna Ini dia Kata Yang menunjukkan makna Tidak berkaitan dengan waktu Waktu Kata apa saja sih Yang punya makna Tapi tidak berkaitan dengan waktu Contoh Kata benda Kata benda tidak berkaitan dengan waktu Kata sifat Tidak berkaitan dengan waktu Kata sambung Tidak berkaitan dengan waktu Kata tunjuk Tidak berkaitan dengan waktu Kata apa lagi? Kata ganti orang Tidak berkaitan dengan Dengan waktu Semua kata-kata yang tidak berkaitan dengan waktu Itu disebut Al-ismu Atau kita sering menyebutnya adalah Isim Sampai sini bisa dipahami? Berikutnya adalah Al-fi'lu Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dallac ala maknan Waktu rinac bizamanin Jadi fi'il itu adalah Kata yang menunjukkan makna Tapi dia berkaitan dengan waktu Biasanya Ini bentuknya adalah Kata kerja Belajar Kapan belajarnya? Sedang belajarkah? Telah belajarkah? Atau Akan belajar? Itu Apalagi Tidur Apakah sedang tidur? Telah tidur? Atau Mau tidur? Akan tidur? Jadi fi'il itu berkaitan dengan Dengan waktu Jadi dia Sama isim Dia berlawanan Kalau isim tidak berkaitan dengan waktu Tapi kalau fi'il Selalu berkaitan dengan Dengan waktu Baik Berikutnya Yang ketiga adalah Al-harfu Yaitu sering kita sebut namanya Huruf Ya Apa itu huruf Apa itu Al-harfu Al-harfu Kalimatun Layubhamu Maknaha Illa Ma'agairi Huruf itu adalah Kata yang tidak bisa dipahami Maknanya Kecuali Bersama Kata yang lain Contoh Sesungguhnya 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 apa Jadi kata sesungguhnya Itu tidak bisa dipahami Apabila tidak ada kata yang lain Maka dia tergolong Menjadi Huruf Contoh lagi Dari Dari mana Ya Di dalam Di dalam Apa Gitu ya Tentang Tentang Apa Maka kata-kata ini Tidak bisa dipahami Maknanya Kecuali ada kata yang lain Mengikutinya Sehingga Kata-kata tersebut Digolongkan Menjadi Huruf Nah jadi Tetap ya Al-Kalimah Terdiri menjadi Tiga Ada Isim Ada Fi'il Ada Huruf Isim Dia kata yang punya Makna Tidak berkaitan Dengan Waktu Kalau Fi'il Dia selalu Berkaitan Dengan Dengan Waktu Sementara Huruf Tidak Bisa Dipahami Maknanya Kecuali Dengan Adanya Kata yang Yang lain Terus Berikutnya Ya Bagaimana Kita Ya Bagaimana Cara Kita Bisa Memahami Kalau ini Isim Kalau ini Fi'il Kalau ini Huruf Bagaimana Kita bisa Memahami Itu Maka Kita Lihat Al-ismu Yu'rofu Bi'hibzihi Wa'alamatihi Wa'tasrifihi Wa'makna Ya Isim itu Diketahui Dengan Cara Apa Dengan Cara Menghafalnya Pertama Kita Nanti Menghafalnya Kedua Dengan Cara Mengetahui Ciri Cirinya Ketiga Kita Mengetahuinya Bisa Dengan Cara Tasrifnya Kalau Ketiga Tiganya Ini Tidak Bisa Maka Tidak Ada Cara Lain Kecuali Kita Memaknainya Kita Tahu Artinya Berbeda Dengan Fi'il Kalau Fi'il Cukup Diketahui Dengan Cirinya Dan Tasrifnya Dengan Cirinya Dan Tasrifnya Saja Dan Kalau Dia Huruf Tidak Ada Cara Lain Kecuali Cara Memaknainya Cara Mengetahuinya Dengan Cara Menghafal Dari Tiga Komponen Yang Ada Ini Baik Isim Baik Fi'il Baik Huruf Yang Sering Diulang Yang Sering Ketemu Dalam Al-Quran Dalam Kaedah Bahasa Arab Metode Yasir Akan Menyajikan Kepada Seluruhnya Dengan Cara Menggunakan Kata Yasir Apa Sih Kata Yasir Kata Yasir Itu Adalah Kata-kata Yang Terdiri Dari Isim Kata-kata Yang Terdiri Dari Fi'il Kata-kata Yang Terdiri Dari Huruf Yang Mana Isim Fi'il Huruf Itu Adalah Kata-kata Yang Sering Diulang Atau Kata-kata Yang Sering Digunakan Dalam Kaedah Bahasa Arab Jadi Kata Yasir Ini Adalah Kata-kata Yang Kita Munajatkan Kepada Allah Mudah-mudahan Kata-kata Ini Bisa Membantu Kita Semua Untuk Mempermudah Bagaimana Cara Belajar Bahasa Arab Quran Penasaran Bagaimana Kemudian Kata Yasir Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Materinya Ke Materi Berikutnya Ke Pertemuan Berikutnya Namun Akan Saya Rangkum Dari Pertemuan Ini Yaitu Kalimat Itu Dibagi Menjadi Tiga Bagian Pertama Isim Kedua Fiil Ketiga Adalah Huruf Apa Itu Fiil Apa Itu Isim Isim Itu Adalah Kata Yang Memiliki Makna Tetapi Dia Tidak Berkaitan Dengan Waktu Kalau Kemudian Fiil Kata Yang Memiliki Makna Menunjukkan Makna Tapi Dia Selalu Berkaitan Dengan Dengan Waktu Biasanya Kata Ker Kata Kerja Kalau Huruf Adalah Kata Kata Yang Tidak Bisa Dipahami Maknanya Kecuali Dengan Adanya Kata Lain Yang Menyertai Bagaimana Cara Mengetahuinya Bagaimana Kita Cara Mengidentifikasinya Mana Huruf Mana Isim Mana Fiil Atau Mana Isim Mana Fiil Mana Huruf Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Pembelajaran Di Pertemuan Berikutnya Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Saya Mohon Maaf Apabila Ada Tutur Kata Yang Salah Kita Tutup Dengan Doa Ke Faratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilaha Anta Nastawfiruka Wana Tubu Ilahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh